Biasa seorang pemuda pengangguran ngajak tante seorang istri pejabat main lato-lato. Tanpa berlama-lama, langsung aja ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan adanya seorang pria, yaitu Tomek yang kerjanya suka main lato-lato sama rekan kerjanya bernama Magda. Magda mengatakan kalau dalam waktu dekat orang tuanya akan datang, ia mau mengenalkan Tomek ke orang tuanya. Tapi lantaran si Tomek hanya ingin serabinya aja, sehingga ia menolak untuk ketemuan. Saat kembali ke mobilnya karena mau mengambil ponselnya, Tomek tak sengaja melihat seorang wanita cantik bernama Ola yang sedang mau keluar gedung kantornya. Mata si Tomek yang memang seorang playboy tak henti memandang wanita itu. Justru Tomek menyusul ke suatu bus dengan niat mau mengejar si wanita ini dan meminta kenalan. Padahal di kantornya Tomek sudah ditunggu oleh atasannya yang akan rapat dengan investor dari Jepang. Intinya Tomek ini gagal untuk bisa kenalan dengan Ola, karena ia harus dikeluarkan oleh kondektur bus lantaran gak punya karcis. Karena Tomek batal ikut rapat dengan investor dari Jepang, atasan perusahaannya langsung memecat si Tomek lantaran kesalnya. Begitu juga dengan Magda yang marah dengan Tomek, sehingga ia batal mau mengajaknya mengenalkan ke orang tuanya. Kini si Tomek pengangguran dan kehilangan semua fasilitas yang ia miliki. Sehingga ia meminta tolong sama sahabatnya yang bernama Janek untuk menumpang dalam beberapa waktu. Malam harinya Tomek sengaja keluar apartemen temannya untuk mencari pekerjaan. Secara kebetulan ia bertemu dengan salah satu teman lamanya yang pernah bekerja di perfilman, yaitu Midas. Namun saat Tomek menanyakan lowongan, ia mengatakan sudah tidak lagi bekerja di sana. Midas justru mengajak Tomek untuk menjadi dokumenter acara pernikahan anak seorang pejabat di Polandia. Dan bayarannya cukup mahal sehingga Midas meminta Tomek untuk mengambil pekerjaan itu. Lantas besoknya si Tomek meminta si Janek agar mengantarkannya ke sebuah gedung yang akan dijadikan tempat pernikahan anak pejabat tadi. Ia pun disambut oleh sang istri pejabat yang juga mantan artis senior usianya, beda jauh sama si Tomek. Karena Tomek seorang playboy, ia pun terus melancarkan aksinya ke seorang tante kaya ini yang bernama Tante Patsi. Ternyata dan ternyata calon mantunya pengusaha kaya itu adalah Ola. Seorang wanita yang pernah ia lihat di kantornya dulu dan sempat ia kejar sampai ke bus. Karena lancangnya si Tomek, ia justru langsung mencium calon istri orang. Ia pun langsung menyiapkan dokumentasi untuk persiapan acara pernikahan Ola dan suaminya. Sambil melakukan sesi wawancara bersama Tante Patsi. Meskipun dipekerjakan oleh temannya sebagai dokumenter di acara pernikahan Ola, Tomek justru berani mendekati dan mencoba merayu Ola dengan segala upaya yang ia lakukan. Namun sialnya dari upaya Tomek untuk mendekati Ola di mata mati oleh orang suruhan Kristian calon suaminya Ola. Ola ini tinggal sama neneknya sebab kedua orang tua Ola sudah lama meninggal dunia. Dan sejak kecil, ia sudah dibesarkan oleh neneknya. Intinya Ola menceritakan ke neneknya kalau ia kurang suka dengan pesta pernikahan yang dibuat oleh orang tuanya Kristian. Sebab Ola maunya pernikahan yang sederhana saja dan informal. Ola sempat berdebat dengan calon mertuanya yang terlalu semangat untuk mengadakan pesta pernikahan mewah. Sedangkan Ola maunya pesta biasa saja yang sangat sederhana sehingga ia sempat pergi meninggalkan calon mertuanya. Tante Patsi langsung menyuruh Tomek untuk mengejarnya dan mengikuti kemana Ola pergi. Kebersamaan keduanya kembali difoto oleh seseorang yang belum tahu siapa bosnya. Tomek lalu dibawa oleh Ola ke rumah neneknya dan diperkenalkan. Intinya Tomek menjalin komunikasi bersama neneknya Ola yang menyambutnya sangat ramah dan neneknya menyukai Tomek. Tomek mengaku kalau dirinya ini orang yang banyak kekurangan dan urakan. Meskipun demikian, tapi dirinya yakin kepada cinta kalau cinta itu akan merubah seseorang. Bikin si Ola jadi sedikit melirik Tomek yang mirip dengan almarhum kakenya dulu. Neneknya justru mengatakan ke Ola kalau Tomek itu orang baik dan dari tatapannya itu ke Ola neneknya yakin kalau Tomek suka sama Ola. Tomek dan sahabatnya ditangkap oleh petugas sipir penjara. Tuan Smira ini seorang mafia yang cukup jahat yang kini dipenjara tapi ia mendapat fasilitas dari petugas sipir karena uangnya cukup banyak dan akan menjadi besan pejabat. Sehingga ia meminta kalau Tomek dan Janek pastikan pesta pernikahan anaknya segera mungkin karena kalau tidak mereka akan celaka. Tapi Tuan Smira mengaku kalau Ola adalah puteranya dan ia akan menikahkan Ola dengan Kristian anak dari seorang pejabat pemerintahan. Sehingga jika mereka besanan hukumannya akan diringankan bahkan bisa dibebaskan. Sehingga Tuan Smira memastikan Tomek jangan menggagalkan pernikahan anaknya untuk upaya melepaskan dirinya dari penjara. Inilah calon pengantin prianya Ola bernama Kris anak dari seorang pejabat. Saat itu keduanya akan melakukan sesi wawancara dengan Tomek untuk dimasukkan ke dokumen termereka. Lalu orang tua mereka datang yaitu yang juga seorang pejabat bernama Tuan Koseki yang baru tiba langsung dilakukan sesi wawancara. Setelah itu dilakukan sesi gladi bersih untuk persiapan acara pernikahan di saat semua sudah siap sedia. Tomek mengajak Ola berdansa dengan sangat gembira sehingga Ola mulai tumbuh rasa cinta kepada Tomek. Namun mertuanya Ola langsung menghentikan dan menyuruhnya untuk istirahat. Kemudian Tante Patsi menyuruhnya ke ruangannya bertemu karena ada yang mau dibicarakan. Selepas di ruangan Tante Patsi Tomek disuruh untuk membuka kancingnya. Selepas itu Tomek disuruh memijatnya sebentar. Intinya Tomek diajak Tante Patsi agar ia mau diajak main lato-lato di kamarnya. Sementara di luar Tuan Koseksi telah tiba di rumah. Sementara Tomek dan Tante Patsi di kamar sedang main lato-lato. Malam itu hari pesta lajangnya Ola. Tapi ia justru di rumah menyendiri sehingga si Tomek langsung bergegas ke rumah Ola lalu neneknya menyuruh Tomek untuk menemani Ola. Justru Ola menyuruh Tomek pergi sebab ia sedang sedih karena mau menikah. Tomek paham kalau pernikahan Ola dan Christian bukan karena cinta tapi alasan tertentu terutama ayahnya yang sedang di penjara. Tapi di ujungnya Ola memanggil Tomek masuk kembali dan mereka akhirnya main lato-lato. Selepas itu saat mau kembali pulang Tomek dibuat pingsan sama salah satu anak buah ayahnya Ola. Dan Ola yang mengetahui kejadian itu langsung menemui ayahnya di penjara dan memintanya agar mau melepaskan Tomek. Akhirnya Tomek bebas juga atas perintah Tuan Semirah. Tomek bergegas ke rumahnya tanpa patsi agar mau mencegah pernikahan itu terjadi sebab perasaan Tomek ini sudah sangat cinta sama si Ola. Begitu juga dengan Ola yang sebetulnya tidak menginginkan pernikahan ini terjadi sebab dirinya cinta sama si Tomek bukan Christian hanya karena ayahnya ia disuruh menikah. tapi di saat mau melangsungkan ijab kabul Tomek tiba lalu langsung membawa lari Ola yang memang mau diajak lari. Akhirnya merekalah yang menikah. Film pun selesai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!